Kilat pedang membelah cinta jelit 5. Orang kedua terkena tamparan pundaknya dan orang ketiga merasa betapa jari tangannya seperti remuk bertemu dengan tamparan tangan walet hitam. Pada saat itu nampak sinar terang dan banyak orang keluar dari dalam, mengiringkan seorang laki-laki bertubuh jangkung kurus. Baik dari gerak-geriknya, sikapnya, pakaiannya, orang ini memiliki wibawa sehingga dia berbeda dari orang-orang lain yang menyertainya keluar, sungguhpun beberapa orang di antara mereka juga bersikap seperti bangsawan. Di kanan-kiri mereka nampak pasukan pengawal, belasan orang jumlahnya, dengan senjata di tangan dan siap untuk menyerbualet hitam yang berdiri tegak di pendopo itu. Ketika melihat bahwa yang menimbulkan keributan itu seorang laki-laki berperawakan sedang yang mengenakan pakaian dan topeng serba hitam, Raden Wiratama, laki-laki jangkung kurus itu tertawa bergelak. Hahaha, kiranya engkau yang datang walet hitam katanya dengan suara mengandung kegembiraan. Benar, Raden Wiratama, akulah yang datang memenuhi janjiku. Sayang bahwa kedatanganku disambut dengan golok dan keris orang bertopeng itu mengamati keadaan cuan rumah. Masih tidak berubah, pikirnya. Raden Wiratama seorang laki-laki yang kini usianya lebih 45 tahun, tubuhnya. Jangkung kurus sekali sampai kedua pipinya kempot, ketika tertawa tadi mulutnya terbuka dan nampak deretan gigi yang hitam mengkilap karena biasa makan sirih, mukanya licin tanpa kumis dan kedua matanya besar sebelah namun mengeluarkan sinar aneh. Seorang yang berbahaya, pikirnya, dan melihat sikap orang-orang yang mengelilinginya, lebih berbahaya daripada dahulu. Haha, itu hanya salah paham saja, sobat. Orang-orangku belum pernah melihatmu, tentu saja mereka curiga. Akan tetapi sekarang mereka sudah mengenalmu bukan? Mengenal kehebatanmu. Mari, mari silahkan masuk dan kita bicara di dalam, sobat. Dengan langkah gagah, Walet Hitam mengikuti tuan rumah dan orang-orang lain masuk ke ruangan dalam dan ternyata mereka semua masuk ke dalam sebuah ruangan di belakang yang luas sekali. Rumah itu menunjukkan bahwa penghuninya seorang bangsawan yang kaya raya. Setelah duduk menghadapi meja besar, Walet Hitam melihat bahwa Raden Wiratama ditemani oleh lima orang lain yang bersikap seperti bangsawan tadi. Raden Wiratama lah memperkenalkan Walet Hitam kepada mereka. Inilah sobat kita Walet Hitam seperti yang pernah saya ceritakan kepada Andika sekalian. Dia datang memenuhi janjinya. Walet Hitam, mereka ini adalah sahabat-sahabat, bahkan kerabatku, bangsawan-bangasawan dari Lumajang yang kini tinggal di daerah Majapahit, kemudian katanya kepada lima orang itu. Saya kira, sudah cukup percakapan kita malam ini dan maafkan bahwa saya harus mengadakan pembicaraan empat metu dengan Walet Hitam. Mungkin saja saya akan dapat mempergunakan dia, minta bantuannya, untuk mencapai niat kita yang pertama, lima orang itu bangkit lalu pergi dan berpamit kepada Raden Wiratama dan juga kepada Walet Hitam yang bangkit untuk mengucapkan selamat jalan kepada mereka. Setelah lima orang itu pergi, barulah Raden Wiratama menjabat Walet Hitam dengan sikap ramah dan akrab. Wah, siang malam aku selalu menanti kemunculanmu, sobat. Siapa mengira bahwa engkau akan muncul malam ini mengejutkan saja, akan tetapi juga mengembirakan. Memang aku sengaja datang malam-malam yang sunyi begini, Raden Wiratama. Aku melihat keadaan di Majapahit begini menegangkan, dan setelah mencarimu dengan sia-sia di Lumajang, aku mendengar bahwa engkau sudah pindah ke Majapahit, maka aku menyusul ke sini. Akan tetapi, tidak berbahayakah tamu-tamu tadi melihat kedatanganku? Hahaha, jangan khawatir. Mereka adalah segolongan, bahkan sekutu kami. Dan mereka semua sudah mendengar tentang engkau yang pernah menyelamatkan Kanjeng Adipati Wirabumi lima tahun yang lalu ketika beliau melarikan diri dari Lumajang dengan perahu. Biarpun kemudian dia terbunuh oleh Raden Gajah, akan tetapi engkau lah yang telah membantunya berhasil lari keluar dari Lumajang yang sudah terkepung pasukan Majapahit waktu itu. Sudahlah, jangan khawatir tentang para tamu tadi. Lalu bagaimana dengan janjimu itu? Berhasilkah engkau mendapatkan seorang putri untuk kualet hitam tersenyum? Agaknya sobatku ini masih belum hilang semangatnya untuk menghisap madu kembang. Hahaha, bahkan lebih bersemangat daripada dahulu, sobat. Akan tetapi, sudah lama aku merindukan seorang putri dari utara yang berkulit kuning langsat, mulus dan bersih. Bagaimana, berhasilkah engkau mendapatkan seorang saja untukku? Sabar dulu, Raden. Kalau sudah kujanjikan pasti akan kupenuhi, akan tetapi bagaimana pula dengan patung emas sebagai imbalan atau penukarnya itu? Aku tetap menginginkan benda itu. Haha, engkau memang pedagang yang licin sekali. Patung seng budha dari emas itu datang dari tanah Hindu, amat sukar didapat dan amat mahal, merupakan benda pusaka keramat yang berharga sekali. Dibeli berapapun takkan ku lepas, akan tetapi kalau memang putri itu berkenan di hatiku, aku akan rela menukarnya. Bagaimanapun juga, benda itu hanyalah benda mati, tidak dapat bergerak dan hangat seperti seorang putri, hahaha. Kalau begitu baiklah, Raden. Bergembiralah karena putri itu sudah ku dapatkan. Ia baru saja datang dari China bersama seorang saudaranya, seorang pemuda yang juga pandai ilmu silat seperti gadis itu sendiri. Karena itu, kita harus berhati-hati menghadapi mereka. Wah, putri itu pun pandai silat. Hahaha, lebih menyenangkan lagi kalau ia bisa menjadi selirku. Engkau harus hati-hati, karena ilmu silat gadis itu amat tinggi. Aku sendiri agaknya tidak akan mudah mengalahkannya, apalagi kakak angkatnya. Wah Raden Wiratama terkejut. Kalau demikian tangguhnya, bagaimana mungkin aku mampu menaklukannya? Apakah ia mau secara baik-baik menjadi selirku? Barangkali dengan pengaruh harta walet hitam menggeleng kepala. Tidak mungkin. Ia tidak mungkin dapat dipikat dengan harta. Dengar baik-baik, Raden. Ia datang jauh-jauh ke sini dengan niat membalas dendam. Kakaknya yang dulu ikut rombongan Laksama The Hot telah terbunuh di Lumajang. Ah, terbunuh dalam perang, bagaimana ia hendak membalas dendam? Tidak terbunuh dalam perang. Kakaknya terbunuh oleh seseorang dan kini ia sebagai adiknya hendak mencari dan menyelidiki sampai ia dapat menemukan pembunuh itu dan membalas dendam. Wah, kalau ia demikian tangguh, bagaimana aku dapat memperolehnya? Mungkinkah ia akan suka melihat aku dan mau menjadi selirku alet hitam menggeleng kepala? Sedikit sekali kemungkinan itu. Ia masih muda, belum 20 tahun usianya. Kita harus menggunakan siasat, Raden. Bukankah Raden memiliki ilmu-ilmu sihir untuk menundukkan orang tanpa kekerasan? Aji pengasihan dan guna-guna? Nah, hanya dengan itulah ia dapat ditundukan, bukan dengan kekerasan. Dan sekali ia sudah menjadi milikmu, tentu akan mudah engkau menguasainya. Raden Wiratama menggosok-gosok kedua telapak tangannya, nampaknya gembira sekali. Jangan khawatir, aku bahkan memperdalam ilmu-ilmuku. Tapi, apakah ia cantik? Cukup berharga untuk ditukar dengan patung keramat itu. Engkau lihatlah sendiri nanti. Akan kuatur agar mereka berdua itu datang menghadapmu untuk mencari keterangan. Aku mendengar bahwa di lumajang mereka mencari seorang bernama Ki Demang Bragolo. Ah, dia sudah naik pangkat dan pindah ke Majapahit sini. Kalau begitu lebih baik lagi. Kalau mereka datang menemuimu, beritahukan alamat Ki Demang Bragolo itu kepada mereka. Usahakan agar mereka berdua itu dapat saling berpisah dan agar gadis itu dapat bermalam di sini. Nah, ketika itulah engkau dapat mengerjakan, hem, kau tahu sendiri, Raden Wiratama kembali menggosok-gosok kedua tangannya dan mengangguk-angguk. Akan tetapi tunggu dulu, hal itu baru aku lakukan kalau aku benar-benar suka kepadanya. Kalau tidak, semua janji penukaran ini batal. Baiklah, Raden. Ada lagi satu hal yang mengkhawatirkan. Andai kata aku suka kepada gadis itu dan berhasil menundukannya, lalu bagaimana kalau saudaranya itu? Dia kakaknya. Apalagi kakaknya. Bagaimana kalau kakaknya itu tidak setuju dan marah, dan menuntut adiknya agar ku lepaskan? Sudah ku selidiki keadaan kakaknya, Raden. Beri saja dia benda-benda kuno terbuat dari emas permata sebagai hadiah, dan andai kata dia tetap bersikeras dan tidak mau menerima, akulah yang akan menandingi dan melenyapkannya. Bagus. Engkau memang seorang sobat yang baik sekali, seorang sekutu yang boleh diandalkan. Dan seperti telah ku janjikan kepada rekan-rekanku tadi, maukah engkau membantu gerakan kami? Aku selalu siap membantu asalkan imbalannya sepadan, Raden. Akan tetapi lebih dulu ceritakan, apakah gerakan kalian itu dan tugas apa yang harus kulakukan? Aku harus mengetahui lebih dahulu keadaannya yang jelas. Dengan suara bisik-bisik Raden Wiratama lalu menceritakan keadaan Majapahit yang dilanda permusuhan antara saudara itu, terutama sekali pihak keluarga dan handai taulan yang setia kepada Kadipaten Lumajang yang menentang keluarga kerajaan Majapahit. Di antara keluarga Mendiang Wirabumi, ada sebagian yang tidak suka akan penggunaan kekerasan mengingat bahwa keluarga kerajaan masih ada hubungan keluarga dengan mereka, dan mereka itu tidak setuju kepada golongan yang mempergunakan kekerasan. Oleh karena itu, golongan mereka pun terpecah menjadi dua, Raden Wiratama termasuk golongan kedua ini yang suka mempergunakan kekerasan dan dia telah menghimpun teman-teman sehaluan. Kami telah mengadakan kontak dengan beberapa orang tokoh di Tumapel dan di Daha yang sehaluan dengan kami, dan kami menanti datangnya saat yang baik untuk bergerak memberontak dan menggulingkan pemerintah kerajaan Majapahit. Akan tetapi hal itu tidak akan tergesa-gesa dilakukan dan sekarang ini merupakan tahap pertama di mana tugas kami adalah membuat kacau di sini, dan melakukan pembunuhan diam-diam terhadap anggota kelompok pihak lawan, dengan hati-hati walet hitam mendengarkan semua keteranan itu. Kemudian dia bertanya, Raden Wiratama, apakah engkau mengenal seorang yang bernama Amputanding dan puterannya yang bernama Panji Sarono? Aku mendengar bahwa mereka adalah orang-orang setia kepada kerajaan Majapahit. Benar sekali. Mereka termasuk daftar hitam kami, dan mereka termasuk orang-orang yang harus disinkirkan. Kalau begitu, mengapa tidak menggunakan akal mengadu domba saja? Kalau kakak gadis itu datang dan minta keterangan setelah berhasil kupancing, engkau tinggal mengatakan saja bahwa Amputanding dan Panji Sarono itu merupakan orang-orang yang patut dicurigai, kakak gadis itu tentu akan menyerbu ke sana membunuh mereka. Wah, itu bagus sekali. Akan tetapi bagaimana kalau tidak berhasil dan kakak gadis itu malah yang tewas? Amputanding bukanlah orang yang mudah dibunuh begitu saja, juga putera-puterannya amat tangguh. Kalau kakak gadis itu yang mati, bukankah kebetulan sekali? Gadis itu mutlak menjadi milikmu tanpa ada gangguan lagi. Hahaha, benar sekali. Baik, akan kuatur begitu. Akan tetapi apa alasannya yang harus ku pergunakan untuk mengadu domba? Mudah saja. Engkau harus dapat memancing mereka, sebut saja nama Ong Chun, kakak kandung gadis itu yang terbunuh di Lumajang, katakan engkau mengenalnya dan kedatangan mereka mengingatkanmu kepada Ong Chun. Nah, tentu gadis itu akan mencari keterangan lebih lanjut karena tertarik, lalu kau katakan bahwa engkau mendengar pula akan pembunuhan itu dan kau jatuhkan kecurigaanmu kepada Amputanding dan putranya. Mudah bukan? Wah, wah, engkau memang hebat. Baiklah, akan kuatur seperti itu. Dan sekarang, setelah aku mendengar semua keteranganmu tentang keadaan di sini, tugas apa yang dapat ku lakukan untukmu? Begini, walet hitam. Kami merencanakan untuk dapat membunuh Raden Gajah yang dulu membunuh Seng Adipati Wirabumi. Dan kira-kira hanya engkau yang akan mampu melakukan tugas sukar ini, dan untuk itu, jangan khawatir, kami akan memberi imbalan yang besar. Berapa besar walet hitam mendesat? Haha, sudah ku katakan engkau memang pedagang yang licin. Baiklah, sudah kami setujui bersama untuk membeli nyawa Raden Gajah seharga seratus tahil emas, sepasang matu dibalik kedok hitam itu bersinar-sinar. Seratus tahil emas. Bukan jumlah sedikit. Merupakan jumlah yang cukup untuk dipakai modal berdagang besar. Ditambah lagi dengan patung Buddha emas itu, dia akan menjadi orang yang kaya raya. Baiklah Raden Wiratama. Akan ku coba untuk membunuh Raden Gajah, dia menyanggupi. Bagus, mudah-mudahan engkau berhasil. Dan putri itu, kapan aku dapat bertemu dengannya? Akan kuatur secepat mungkin, kalau bisa dalam dua-tiga hari ini. Akan tetapi jangan kaget, ia menyamar sebagai seorang pria dan engkau bersikaplah pura-pura tidak tahu, Raden. Dengan demikian akan lebih mudah untuk menjebaknya. Mereka lalu berbisik-bisik mengatur siasat lebih lanjut dan sampai jauh lewat tengah malam. Setelah Raden Wiratama merasa puas, walet hitam meninggalkan ruangan itu, pergi mempergunakan kecepatan gerakannya seperti seekor burung walet terbang saja. Bagaimana sekarang, to aku? Keluarga yang kita cari itu sudah pindah kata BKWI kepada Kwe Loh ketika mereka sudah kembali ke dalam pondok yang mereka sewa di Lumajang. Pondok kecil itu memiliki dua buah kamar, dan mereka masing-masing mendiami sebuah kamar. Mereka sudah pergi mengunjungi gedung keluarga Kiedemang Bragolo, akan tetapi ternyata gedung itu telah ditinggali keluarga bangsawan lain dan mereka mendapat keterangan bahwa Kiedemang Bragolo sekeluarga kini telah pindah ke kota Reja Majapahit, sudah tiga tahun yang lalu. Tidak ada jalan lain, kita harus menyusul ke Majapahit dan mencari mereka. Bukankah engkau ingin bertemu Darmini agar engkau dapat menanyakan sendiri tentang kematian Suheng? Benar, to aku. Akan tetapi Suheng tewas di Lumajang, dan tentu pembunuhnya berada di Lumajang. Sayang engkau tidak mengenal nama pemuda yang membenci kakakku, yang pernah kau lihat di taman itu. Tentu dia tinggal di Lumajang. Akan tetapi aku mengenal wajahnya dan wajah kakek itu, kita dapat menyelidiki dan mencarinya. Kalau begitu memang sebaiknya kita mencari keluarga Demang itu di Majapahit, to aku. Dari mereka engkau dapat bertanya tentang dua orang yang mencurigakan itu. Aku ingin lebih dulu berkunjung ke makam kakakku, aku ingin menjenguk makamnya. Baik, Kwe Imoi. Kita pergi mengunjungi makam lalu kembali ke sini, dan besok pagi baru kita akan pergi ke Majapahit. Aku masih mempunyai beberapa urusan pribadi, mengunjungi kenalan-kenalanku yang ku jumpe dahulu, biarpun di dalam hatinya merasa tidak suka. Akan tetapi BKWI terpaksa membiarkan kakak angkatnya itu beberapa kali pergi sendiri tanpa ia karena kakaknya ingin menemui kenalan-kenalan dan hal itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan penyelidikannya tentang kematian Ong Chun. Pergilah mereka ke makam Ong Chun dan di situ BKWI duduk termenung. Ia terkenang kepada kakaknya, kakak tunggal yang amat dicintainya, dan masih teringat olehnya betapa ia dahulu menangis ketika kakaknya berangkat ke selatan, dan betapa Ong Chun menghiburnya dan menjanjikan akan membawakan oleh-oleh yang aneh dan indah dari negeri asing di selatan. Siapa kira, sekarang ia hanya dapat melihat gundukan tanah makam kakaknya. Andai kata kakaknya tidak mati, dan pulang ke China, memang kakaknya akan membawa oleh-oleh yang luar biasa, yaitu seorang wanita asing yang menjadi istrinya. Ketika mereka pulang kembali ke pondok sewaan mereka, BKWI berjalan di depan dan lebih dulu masuk ke dalam pondok, Kwe Elok mengikutinya dari belakang. Wir, cep! Hei BKWI terkejut dan cepat menengok. Ia melihat Kwe Elok meloncat ke halaman depan yang sudah mulai gelap karena senja baru saja lewat. Ia terkejut dan menduga tentu terjadi sesuatu, maka ia pun mengejar ke halaman depan. Di situ ia melihat kakak angkatnya celingukan seperti mencari-cari sesuatu. Ada apakah, toh aku tanyanya, mendekati. Ada orang menyambitkan pisau? Untung tidak mengenai kita dan tadi menancap di atas daun pintu. Aku mencoba mengejar bayangan yang berkelebat di sini, akan tetapi dia telah lenyap. Mendengar ini, BKWI juga ikut mencari dengan memandang ke sana-sini, bahkan dia meloncat ke samping pondok untuk melihat kalau-kalau bayangan itu lari ke belakang pondok. Sudahlah, Kwe Imoi. Dia tentu sudah pergi. Mari kita lihat saja pisau yang disambitkannya itu. Mereka kembali ke pintu depan dan benar saja. Di atas pintu menancap sebatang pisau yang runcing, akan tetapi ada sehelai kertas yang tertusuk pisau itu. Kiranya bukan orang menyerang mereka, melainkan mengirim surat dengan lontaran pisau. Kwe Elok mencabut pisau itu dan mengambil kertasnya. Dia sudah mempelajari bahasa daerah berikut tulisannya, bahkan selama dalam pelayaran, BKWI juga belajar darinya sehingga kini gadis itu pun sudah pandai bicara bahasa daerah, bahkan dapat juga ikut membaca surat itu. Kakak beradik itu tidak tergesa-gesa membaca surat, melainkan meneliti keadaan pisau dan surat di ruangan dalam, di bawah sinar lampu yang mereka nyalakan. Sebatang pisau belati yang baik, memang enak dipergunakan untuk disambitkan, dengan timbangan yang lebih berat pada mata pisau daripada gagang. Surat itu dari kertas tebal, ditulis dengan huruf yang buruk dan besar-besar, namun mudah dibaca. Kalau kalian ingin tahu tentang keluarga Demang Bragolo, datanglah ke Majapahit dan menghadap Raden Wiratama. Dia mengetahui segala. Dari seorang sahabat. To'ako, sungguh aneh sekali orang ini. Engkau yang pernah berada di sini lima tahun yang lalu tentu mengenalnya. Bagaimana aku dapat mengenalnya, Kweimoi? Dia bertindak demikian rahasia. Sudah ku katakan, di sini terdapat banyak sekali orang sakti yang memiliki kepandayan aneh. Tentu dia seorang sakti yang hendak menolong kita. Akan tetapi siapakah Raden Wiratama itu? Aku sendiri pun belum pernah mengenalnya, akan tetapi dia memakai gelar bangsawan, tentu seorang bangsawan di kota raja. Penulis surat itu tahu bahwa kita mencari keluarga Demang Bragolo, tentu dia seorang pandai, dan agaknya dia hendak membantu kita. Kalau seorang sahabat yang hendak membantu, kenapa harus bersikap seperti itu tanya BKWI meragu. Perbuatannya mengirim surat ini bahkan patut dicurigai. Ah, bagaimana juga, dia telah memberi petunjuk, bukan? Sudahlah, kita mengasur dan besok pagi kita berangkat ke Majapahit. Kita kunjungi Raden Wiratama itu, siapa tahu dia bisa memberi petunjuk lebih banyak, untuk kepentingan penyelidikan kita. Ketika mereka tiba di kota raja Majapahit, BKWI tetap mendesak kakaknya untuk lebih dulu menyelidiki sendiri di mana adanya Ki Demang Bragolo, sebelum memenuhi bunyi surat gelap itu. Akhirnya mereka mendapat keterangan bahwa Ki Demang Bragolo kini telah naik pangkat dan tinggal di sebuah gedung yang besar di dalam kota raja. Dia memperoleh kenaikan pangkat karena telah berhasil menumpas gerombolan yang mengadakan kekacauan di perbatasan Majapahit dan Lumajang. Berdebar rasa hati BKWI penuh ketegangan ketika ia bersama kakak angkatnya memasuki halaman gedung besar itu. Ia akan berjumpa dengan Darmini, kekasih Mendiang Ongcun, kakak kandungnya. Akan tetapi ada pula kekhawatiran dalam hatinya. Bagaimana kalau benar dugaan Kwe Elok bahwa gadis cantik yang sedianya menjadi kakak iparnya itu telah menikah dengan orang lain dan sudah tidak lagi tinggal di gedung itu. Setidaknya, ia akan dapat bertemu dengan Ki Demang Bragolo dan istrinya dan mungkin dari mereka ia akan mendapat beberapa keterangan tentang kematian kakak kandungnya. Akan tetapi, hatinya kecewa ketika muncul beberapa orang para jurid penjaga di halaman itu dan mereka mendapat keterangan bahwa Ki Demang Bragolo sedang tidak berada di rumah. Kami adalah sahabat baik keluarga beliau. Kalau Ki Demang tidak berada di rumah, kami ingin berjumpa dengan Nyi Demang dan dengan Nona Darmini, kata Kwe Elok. Empat orang para jurid itu mengerutkan alis dan memandang dengan sinar matu, tidak senang. Hanya Ki Demang yang dapat memberi izin orang luar bertemu dengan keluarga beliau. Apalagi kalian ini orang-orang asing, sama sekali tidak boleh masuk. Tapi, tapi, lima tahun yang lalu adalah seorang sahabat baiknya dan setiap waktu boleh datang berkunjung Kwe Elok membantah. Sudahlah, kalian tidak boleh masuk. Tinggalkan saja nama kalian dan kami akan melapor kalau Ki Demang sudah pulang, kata kepala penjaga. Katakan saja bahwa kami adalah Kwe Elok dan adik Ong Cun yang datang berkunjung. Besok pagi kami datang lagi, terpaksa Kwe Elok dan BKWI keluar dari halaman gedung itu. Mereka tidak kembali ke rumah pondok dulu, melainkan melakukan penyelidikan tentang keluarga Ki Demang Bragolo. Terkejutlah hati Kwe Elok dan BKWI ketika mendengar keterangan bahwa Nyi Demang yang tua tidak lagi tinggal di situ, juga di gedung itu tidak ada gadis yang bernama Darmini. Dengan hati penasaran mereka pada keesokan harinya pagi-pagi sudah berada lagi di halaman gedung Ki Demang Bragolo. Akan tetapi apa jawaban para penjaga? Dengan tombak ditodongkan, para penjaga menolak mereka masuk. Sudah kami laporkan dan Ki Demang Bragolo tidak sempat menerima kalian, katanya tidak mempunyai urusan apapun dengan kalian dan beliau sedang sibuk, biarpun penasaran sekali, terpaksa Kwe Elok dan BKWI keluar lagi dari halaman itu. Diam-diam BKWI merasa penasaran sekali. Bagaimana mungkin kakak kandungnya dahulu memilih seorang gadis dari keluarga yang tidak menyenangkan itu? Keluarga bangsawan yang sombong. Sebaiknya kita pergi mencari Raden Wiratama seperti yang dianjurkan oleh pengirim surat gelap. Siapa tahu ada keterangan yang penting bagi kita di sana. Baik, to aku. Akan tetapi kalau kita tidak mendapatkan keterangan penting, malam nanti aku akan menyeludup dan memasuki gedung Ki Demang Bragolo, akanku paksa mereka memberi keterangan kepadaku tentang Darmini. Aku harus bertemu dengan Darmini. Kwe Elok hanya mengangguk, maklum akan kekerasan hati adik angkatnya itu, dan mereka lalu mulai mencari keterangan tentang Raden Wiratama. Tidak sukar menemukan alamat bangsawan ini dan mereka berdua kagum ketika mereka memasuki halaman rumah gedung yang lebih besar dan lebih megah dibandingkan gedung tempat tinggal Ki Demang Bragolo. Berbeda dari para penjaga di Rumah Ki Demang, para prajurit penjaga di halaman gedung ini menyambut mereka dengan ramah ketika memperkenalkan nama dan minta bertemu dengan Raden Wiratama. Tentu saja para prajurit ini sebelumnya sudah dipesan oleh Raden Wiratama yang mengharapkan munculnya kakak beradik itu seperti yang dijanjikan oleh walet hitam kepadanya. Silahkan masuk dan menunggu di ruangan tamu, kata kepala jaga dengan sikap ramah. Raden Wiratama kebetulan berada di rumah dan beliau adalah seorang pria iagung yang bijaksana dan budiman di samping kaya raya, selalu menerima segala macam tamu dengan kehormatan. Silahkan masuk. Tentu saja hati Kwe Elok dan BKWI merasa senang dan lega mendapatkan sambutan seperti itu setelah mereka dikecewakan oleh penyambutan di halaman gedung Ki Demang Bragolo. Sekarang mereka menemukan seorang bangsawan yang baik hati dan bijaksana. Mereka diantar masuk dan menanti di ruangan tamu yang cukup lebar dan bersih tak lama kemudian, kepala jaga muncul dan mereka dipersilahkan masuk karena Raden Wiratama menanti mereka di ruangan dalam. Kakak beradik itu mengagumi perabot-perabot rumah yang serba terukir indah terbuat dari kayu jati yang mahal, pot-pot yang kuno dan mewah. Mereka diantar ke sebuah ruangan yang luas dan indah sekali di mana terdapat meja, kursi ukiran-ukiran dan di situ telah duduk menanti seorang laki-laki berusia 45 tahun yang berpakaian mewah. BKWI memandang penuh perhatian dan selidik. Laki-laki itu berpakaian indah dan tubuhnya jangkung kurus, pipinya kempat dan ketika tersenyum berdiri nampak giginya mengkilat hitam karena sirih kinang, mukanya licin tanpa kumis atau jenggot dan matanya yang besar sebelah itu mengeluarkan sinar mencorong yang aneh. Begitu memandang, timbul perasaan tidak enak dan tidak suka kepada laki-laki itu, terutama sinar match laki-laki itu seolah-olah menggerayangi seluruh tubuhnya, seolah-olah menelanjangi pakaian dari tubuhnya. Diam-diam BKWI bergidik, merasa ngeri terhadap orang itu. Akan tetapi Raden Wiratama yang sudah bangkit berdiri dan tersenyum itu mengulurkan tangan mengajak bersalaman dengan sikap ramah sekali. Selamat datang di rumah kami, katanya sambil menyalami mereka berdua. Silahkan duduk dan siapakah Handika berdua? Kalau tidak salah, Handika berdua tentulah bangsa Cina, bukan? Benar, jawab Kweilok. Kami adalah orang-orang Cina. Haha, banyak sudah kenalanku orang-orang Cina, pedagang-pedagang di pesisir utara, kami adalah kakak beradik yang baru saja datang dari Tiongkok. Hebat! Baru datang akan tetapi sudah begini pandai berbahasa daerah. Saya sendiri pernah datang ke sini lima tahun yang lalu dan saya mempelajari bahasa daerah, juga adik saya ini telah mempelajarinya. Nama saya Kweilok dan ini adalah adik saya bernama Ong BKWI. Saya senang sekali berkenalan dengan kalian, kata Raden Wiratama sambil tiada hentinya memandang wajah BKWI, juga sinar matanya menyusuri seluruh tubuh gadis berpakaian pria itu. Matanya yang berpengalaman tentang wanita itu berkilat, tanda bahwa hatinya berkenan sekali, karena dia tahu bahwa wanita muda yang berpakaian pria ini adalah seorang wanita yang selain memiliki wajah cantik jelita, kulitnya halus, juga bentuk tubuhnya padat dan ramping menggerahkan. Penyamaran itu tidak dapat menyembunyikan kecantikannya dan kini nampak seperti seorang pria yang amat tampan. Bagaimana kalian dapat mengenal namaku? Kami sedang kebingungan mencari seorang kenalan lama yang pindah dari Lumajang ke Majapahit. Kami sudah menemukan rumahnya akan tetapi sukar untuk dapat bertemu dengan orangnya. Selagi kami kehilangan akal, kami menerima pemberitahuan seorang teman agar kami datang menghadap Raden Wiratama dan minta petunjuk, bangsawan itu tersenyum lebar, memperlihatkan barisan gigi yang hitam mengkilap. BKWI bergidik melihat gigi itu, akan tetapi karena ingin mendapatkan keterangan, ia pun memandang wajah orang itu dengan penuh harap. Taulah Raden Wiratama bahwa itu adalah akal dari walet hitam untuk memancing kakak beradik itu datang kepadanya dan diam-diam dia merasa girang sekali. Siapapun juga adanya sahabatmu itu, dia benar. Tidak ada orang yang tidak ku kenal di Majapahit ini. Siapakah orang yang sedang kalian cari itu sebetulnya hati BKWI masih meragu untuk mengaku sejujurnya kepada seorang laki-laki yang mendatangkan perasaan tidak senang dan curiga di dalam hatinya itu, akan tetapi Kwe Elok telah menjawab. Kami mencari keluarga Ki Demang Bragolo. Kami sudah menemukan rumahnya, akan tetapi para penjaganya mengatakan bahwa ia tidak mau menerima kami. Sungguh penasaran sekali. Padahal, lima tahun yang lalu, saya merupakan seorang sahabat baik keluarga itu. Ah, Ki Demang Bragolo. Saya mengenalnya dengan baik dan jangan khawatir, kalau hanya hendak bertemu dengan dia, tentu saja saya dapat membantu kalian. Mendengar jawaban ini, hati BKWI merasa girang sekali dan berkuranglah perasaan tidak senang terhadap cuan rumah itu. Sebetulnya saya ingin sekali bertemu dengan puterinya yang bernama Darmini. Raden Wiratama menatap wajah BKWI dan senyumnya melebar. Darmini. Ah, benar, puteri tunggal keluarga Ki Demang. Sungguh kasihan sekali, ia amat menderita semenjak tunangannya terbunuh. Tunangannya itu juga seorang bangsa Cina. Seorang yang amat baik, akan tetapi sayang, menjadi korban pembunuhan kejam sehingga gadis itu merana dan kabarnya bahkan meninggalkan rumahnya, tentu saja Kwe Elok dan BKWI semakin tertarik. Agaknya benar isi surat orang rahasia yang menyambitkan pisau itu. Raden Wiratama ini tahu banyak akan hal yang sedang mereka selidiki. Ah, ia telah pergi meninggalkan rumah? Kemana kah BKWI bertanya dengan hati tertarik? Hal itu tidak diketahui orang. Akan tetapi semenjak tunangannya dibunuh orang, ia telah pergi meninggalkan rumah dan sampai kini tidak ada beritanya lagi. Mungkin ia merasa sangat sakit hati terhadap pembunuh tunangannya. Ah, kalau saja ia mau mencari keterangan kepada saya, mungkin. Saya dapat membantunya menemukan pembunuh tunangannya itu. Mendengar ini, BKWI bangkit dari tempat duduknya dan dengan wajah berseri ia bertanya. Siapakah pembunuhnya melihat sikap adik angkatnya yang tergesa-gesa sehingga seolah-olah mendesak cuan rumah? Kwe Elok merasa tidak enak, khawatir kalau-kalau cuan rumah tersinggung. Maka dia memberi isarat kepada BKWI agar bersabar dan duduk kembali, kemudian dia menghadapi Raden Wiratama dengan sikap ramah. Maafkan kelancangan adik saya, akan tetapi ia dan saya memang ingin sekali mengetahui keterangan Raden tentang pembunuhan itu. Raden Wiratama yang sudah mendapat keterangan dari walet hitam, tentu saja tidak merasa kurang senang. Dia sudah tahu bahwa gadis yang menyamar pria ini adalah adik kandung dari tunangan Darmini yang terbunuh. Akan tetapi tentu saja dia pura-pura tidak tahu, dan sengaja memandang dengan sikap curiga. Siapakah sebenarnya Andika berdua ini dan mengapa ingin tahu tentang pembunuhan tunangan Darmini itu Kwe Elok menjawab? Sesungguhnya, Raden, kami mencariki demang Bragolo juga ada hubungannya dengan perkara pembunuhan atas diri tunangan Darmini itu. Ketahuilah bahwa saya adalah adik seperguruan dari Ong Cun, tunangan Darmini itu, dan adik Ong BKW ini adalah adik kandung Ong Cun. Raden Wiratama mengangguk-angguk dan berpura-pura tidak tahu bahwa yang bernama Ong BKWi adalah seorang wanita, apalagi melihat bahwa dua orang tamunya itu tidak membuka rahasia penyamaran itu. Ah, jadi kiranya tuan muda ini hendak mencari pembunuh kakak kandungnya tanyanya sambil memandang wajah BKWi dengan tajam dan penuh selidik. Benar, jawab BKWi, kini dapat menguasai dirinya, walaupun ia merasa tegang dan kini, setelah ia melihat harapan unuk mengetahui siapa pembunuh kakaknya, wajah tuan rumah itu tidaklah begitu menyeramkan lagi. Saya ingin sekali mengetahui siapa pembunuh kakak saya dan mengapa kakak saya dibunuh. Raden Wiratama mengangguk-angguk. Saya sudah mendengar tentang pembunuhan itu dan memang tidak ada saksi sehingga tidak dapat dibuktikan siapa pembunuhnya. Akan tetapi, dengan melihat keadaan dan persoalannya, saya dapat menarik kesimpulan siapa-siapa kiranya yang dapat dicurigai melakukan pembunuhan itu. Akan tetapi sebelum saya menguraikan hal itu, marilah kita makan dulu, bersama sebagai penghormatan kami terhadap tamu-tamu yang kami hormati, kakak beradik itu saling pandang dan merasa tidak enak hati. Ah, Raden Wiratama, kami tidak ingin merekwatkanmu. Kami diterima di sini dan hendak diberi penjelasan saja sudah amat berterima kasih. Kalau Raden hendak makan dulu, silahkan, kami akan menunggu, kata Kwe Elok dan BKWI mengangguk menyetujui ucapan kakaknya itu. Akan tetapi cuan rumah mengerutkan alisnya. Ah, jangan begitu. Undangan makan ini merupakan jamuan dari cuan rumah kepada tamunya, kalian tidak dapat menolak. Mari, jangan sungkan karena setelah bercakap-cakap seperti ini, di antara kita sudah ada hubungan persahabatan, bukan? Cuan rumah bangkit berdiri dan kini kedua orang muda itu tidak dapat menolak lagi, merasa tidak enak hati kalau menolak dan mereka pun ikut berdiri dan mengikuti cuan rumah menuju ke ruangan dalam, yaitu ruangan makan di mana telah tersedia makanan dan minuman di atas meja. Dua orang tamu itu lalu dipersilahkan duduk dan diajak makan minum oleh Raden Wiratama, dilayani oleh gadis-gadis pelayan yang cantik-cantik. Kakak beradik itu tidak tahu bahwa betapa ketika cuan rumah mengajak mereka minum untuk pernyataan selamat datang, ketika mereka minum, Raden Wiratama mengarahkan pandang matanya kepada BKWI dan mulutnya berkemak kemik, sepasang matu yang besar sebelah itu tiba-tiba mencorong aneh. Kue Elok agaknya tidak merasakan sesuatu, akan tetapi BKWI merasa ada hal aneh terjadi pada dirinya ketika ia minum. Ketika ia mengangkat muka memandang kepada cuan rumah, ia merasa betapa cuan rumah sama sekali bukan seorang yang tidak menyenangkan hatinya. Sebaliknya malah, cuan rumah kelihatan demikian baik hati, demikian ramah, bahkan menarik. Mereka makan minum dan kue Elok beberapa kali memuji kebaikan hati cuan rumah yang sudah menjamu mereka dengan hidangan yang mewah. Tak lama kemudian mereka kembali duduk di ruangan tadi. Kakak beradik itu sudah siap mendengarkan keterangan Raden Wiratama. Cuan rumah agaknya maklum akan hal itu dan dia pun berkata dengan suara tenang. Ketika saya mendengarkan pembunuhan atas diri Ong Chun tunangan Darmini itu, sudah timbul dugaan dalam hatiku siapa yang kiranya patut dicurigai. Saya mendengar bahwa pernah ada orang yang mengajukan pinangan kepada Putri Kidemang Bragolo, akan tetapi pinangan itu ditolak karena Darmini telah bertunangan dengan Ong Chun. Beberapa hari setelah penolakan itu lalu terjadilah pembunuhan atas diri tunangan Darmini. Tentu saja hal ini mencurigakan sekali, apalagi kalau diingat bahwa peminang yang ditolak itu adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi dan juga mempunyai banyak kaki tangan yang pandai, terkenal pula sebagai seorang laki-laki yang suka mengganggu wanita. Atas dasar itulah saya berpendapat bahwa besar sekali kemungkinan pembunuhnya adalah orang itu. Siapakah orang itu? Raden tanya Kwe Elok, ingin sekali tahu dan BKW yang masih merasa aneh itu tidak berkata-kata, namun juga ingin sekali mengetahui siapa orang yang dicurigai membunuh kakaknya. Dia bernama Raden Panji Sarono, putra dari Empu Tanding yang memiliki kedudukan tinggi, pernah menjadi penguasa di Lumajang setelah Lumajang ditundukan oleh Majapahit, mendengar disebutnya nama itu, Kwe Elok kelihatan tertarik sekali. Raden Wiratama, apakah yang bernama Panji Sarono itu orangnya tegap, gagah dan tampan, dengan kumis tipis, sedangkan Empu Tanding itu orangnya angkuh, rambutnya putih, membawa sebatang tongkat tular hitam cuon rumah itu berseru. Benar sekali. Jadi engkau telah mengenal mereka Kwe Elok mengjeleng kepalanya. Pernah saya melihat mereka satu kali di taman keluarga Ki Demang. Ah, dia itu yang kau ceritakan memandang kepada Cun Koko dengan sinar mata penuh kebencian itu, to aku BKWI bertanya dan Kwe Elok mengangguk. Di mana rumah mereka, Raden kami harus segera menyelidiki ke sana kata Kwe Elok. Benar, aku pun ingin segera menyelidiki mereka. Kalau benar mereka itu pembunuh kakaku, sambung BKWI sambil mengepal tinju. Harap kalian bersikap tenang, kata Raden Wiratama dan sikapnya kini berubah, masih ramah akan tetapi juga berwibawa. Tidak boleh bersikap sembrono, karena ketahuilah bahwa Empu Tanding dan putera-puteranya bukanlah orang-orang lemah dan tempat tinggal mereka terjaga dengan ketat. Kalian dapat menemui bencana kalau bersikap gegabah. Pula, kita hanya curiga saja kepada mereka dan belum ada buktinya bahwa merekalah yang membunuh Hong Chun. Lebih baik kalau kita yang juga menyelidiki dari keluarga Ki Demang Bragolo, karena tentu mereka dapat bercerita lebih jelas lagi. Besar kemungkinan dari mereka, terutama dari Darmini, kita akan dapat memperoleh keterangan yang lebih jelas. Akan tetapi, kami tidak dapat menemui mereka, bantah Kwe Elok. Saya dapat mengaturnya, kata Raden Wiratama. Kalian berdua dengarlah baik-baik. Di antara kita terdapat suatu pertalian kepentingan. Lima tahun yang lalu, rombongan bangsa Cina yang berada di Lumajang, secara terang-terangan atau diam-diam, telah terlibat dalam perang melawan Majapahit. Kami adalah keluarga Seng Adipati Wirabumi yang tidak akan tinggal diam saja melihat kekalahan Lumajang. Ong Chun merupakan seorang di antara rombongan itu, maka kematiannya harus pula kami selidiki dan kalau perlu pelaku pembunuhan itu kami hukum. Sekarang, sebaiknya kita bekerja sama. Kami pun memusuhi keluarga Empu Tanding, yang menjadi kaki tangan Kerajaan Majapahit, orang-orang yang setia dan memusuhi keluarga Adipati Wirabumi. Sebaiknya sekarang kita menyelidiki keadaan keluarga Empu Tanding malam ini, dan saya akan mengajak saudara Ong BKWI untuk pergi mengunjungi keluarga Ki Demang Bragolo. Kalau saya yang datang, tentu mereka tidak akan menolaknya, karena mereka adalah kenalan baik saya, Kwe Elok mengerutkan alisnya, seperti orang yang tidak setuju. Akan tetapi, maafkan kami, Raden Wiratama. Kami berdua mempunyai tugas pribadi sendiri untuk membalas kematian kakak kami Ong Chun, kami tidak sempat melibatkan diri dalam urusan permusuhan antara keluarga Lumajang dan pemerintah Majapahit, Raden Wiratama teringat akan pesan si Walet Hitam, maka dia memandang wajah Kwe Elok dan berkata dengan nada serius. Saudara Kwe Elok, bukan kami hendak melibatkan kalian berdua dengan urusan kami, melainkan kepentingan kami dengan kepentingan kalian memang berkaitan. Aku membantu kalian mencari pembunuh Hong Chun, maka sudah sepatutnya kalau kalian juga membantu kami, bukan? Dan kami pun bukan orang yang tidak tahu terima kasih. Tunggu sebentar tuan rumah itu lalu meninggalkan dua orang tamunya, pergi ke dalam. Toh Ako, kenapa engkau berkata demikian? Aku mempunyai harapan besar untuk dapat menemukan pembunuh Chun Koko, dengan bantuannya. Kita harus bersikap baik terhadapnya, BKWI tidak melanjutkan kata-katanya karena tuan rumah sudah keluar lagi membawa sebuah keris dalam warangkanya yang terukir indah. Dia menaruh keris itu di atas meja, di depan Kwe Elok. Saudara Kwe Elok, pernahkah engkau melihat keris seindah ini? Kwe Elok mengambil keris itu dan mengamati. Matanya bersinar-sinar penuh kagum ketika dia melihat betapa warangka dan gagang keris itu terbuat dari lapisan emas murni dengan hiasan permata yang besar-besar. Dan ketika ia mencabut kerisnya, ternyata keris itu pun merupakan sebuah senjata yang kuno dan ampuh. Sebatang keris pusaka yang amat indah dan tentu amat mahal harganya. BKWI yang melihat dari samping, diam-diam merasa heran melihat wajah kakak angkatnya itu berseri dan matanya bersinar-sinar seperti itu. Belum pernah ia melihat wajah kakak angkatnya seperti itu. Keris hebat! Indah sekali dan tentu langka dan amat berharga, kata Kwe Elok tanpa mengalihkan pandang matanya dari senjata yang indah itu. Tentu saja amat langka dan berharga, saudara Kwe Elok, karena senjata ini merupakan sebuah di antara pusaka-pusaka peninggalan belambangan. Masih banyak yang lebih berharga lagi dan sebagai tanda persahabatan kita, ku berikan keris ini kepadamu, sepasang matu Kwe Elok terbelalak. Apa? B. Benarkah Raden Wiratama tersenyum? Tentu saja benar. Ambilah, keris pusaka ini ku berikan kepadamu. Dan kalau ternyata saudara menguntungkan bagi gerakan kami, masih banyak barang indah yang akan saya hadiahkan kepadamu. Ah, terima kasih, Raden, terima kasih Kwe Elok mengelus keris itu dengan girang bukan main. B. K. W. I. merasa heran melihat sikap kakak angkatnya, akan tetapi ia juga tersenyum memandang kepada tuan rumah yang kini dianggapnya sebagai orang yang amat baik hati dan sebagai seorang sahabat yang boleh dipercaya. Raden Wiratama, dengan kekuatan sihirnya telah dapat menarik hati B. K. W. I., dan dengan keroyalannya telah dapat menyenangkan hati Kwe Elok pula. Tidak baik kalau orang-orang melihat kalian keluar masuk sebagai tamu di sini, oleh karena itu mulai saat ini lebih baik kalian tinggal di dalam rumah kami. Kita dapat berunding sewaktu-waktu dan tidak akan menarik perhatian orang luar. Tapi pakaian kami masih berada di rumah penginapan, kata Kwe Elok. Jangan khawatir, saya akan mengirimkan utusan untuk mengambilnya, kata tuan rumah dan Kwe Elok tidak membantah lagi. Mereka lalu mendapatkan dua buah kamar terpisah dan hal ini diam-diam membuat B. K. W. I. berterima kasih. Andai kata mereka diberi satu kamar saja, darah ini pun tak mungkin dapat menolak, karena tuan rumah menganggap ia seorang pria, akan tetapi tentu tidak enak sekali baginya kalau harus tinggal sekamar dengan Kwe Elok. Mereka diperlakukan sebagai tamu-tamu agung sehingga keduanya merasa semakin berterima kasih dan semakin akrab dengan Raden Wiratama. Ibu UU, oh, ibu UU pemuda yang berpakaian serba putih itu menjatuhkan diri berlutut di tepi depan kayu dan memeluk tubuh wanita yang kurus itu. Wanita itu usianya belum 50 tahun, akan tetapi sudah nampak tua, rambutnya sudah hampir putih semua, wajahnya berkeriputan di bayang Nduka Nestapa, tubuhnya kurus kering sehingga tinggal kulit membungkus tulang saja, matanya redup dan sayu dengan pandangan kosong ia menoleh ke arah pemuda berpakaian putih itu. Kau, kau siapakah? tanyanya dengan suara lemah dan sama sekali tidak ada gairah hidup. Pemuda berpakaian putih itu merangkul dan mendekatkan mukanya, lalu berkata halus. Kanjeng ibu, sudah lupakah kepada saya? Pandang baik-baik, kanjeng ibu, saya adalah anak tunggal kanjeng ibu. Darmini pemuda berpakaian putih itu membuka kain kepalanya dan terurai lah rambut panjang yang halus itu. Benar, ibu, saya Darmini. Darmini wanita itu menjerit lalu merangkul dan menangislah ia sesenggukan seperti anak kecil. Akan tetapi Darmini tidak menangis. Walaupun hatinya amat terharu melihat ibunya demikian kurus dan dalam keadaan sakit, namun batinnya yang sudah terlatih itu membuat ia tidak mudah terseret ke dalam duka. Ia pun maklum bahwa ibunya menderita dan agaknya menahan derita batinnya sehingga jatuh sakit, maka kini melihat ibunya menangis ia tahu bahwa itulah jalan terbaik bagi ibunya untuk melepaskan dan menyalurkan semua derita batin yang mengganjal melalui air mata. Dan memang tangis karena pertemuannya dengan putrinya ini merupakan obat yang amat mujarab bagi wanita itu. Hatinya terasa ringan dan setelah tangisnya meredah, ia mampu bangkit duduk sambil merangkul putrinya. Darmini, anakku. Ah, engkau mengejutkan hatiku, Nini. Kenapa engkau mengenakan pakaian pria seperti ini? Semenjak pergi meninggalkan rumah untuk berguru, saya selalu mengenakan pakaian pria, kan jeng ibu. Saya baru turun gunung meninggalkan perguruan, langsung saya pulang ke Lumajang. Akan tetapi rumah kan jeng ama telah ditinggali keluarga bangsawan lain. Saya mendengar bahwa kan jeng ama telah naik pangkat dan kini tinggal di Majapahit, akan tetapi saya mendengar pula bahwa ibu tidak ikut dan tinggal di dusun ini, mondok di rumah pelayan kita yang setiambok marsih. Maka saya lalu mencari ke sini, wanita itu mengusap air matanya dan sejenak menatap wajah putrinya. Putrinya telah berubah, pikirnya. Seorang wanita yang matang, yang memiliki sepasang metu demikian tajam dan jernih, sikapnya tenang berwibawa. Gagah. Biarpun putrinya itu tidak mengeluarkan kata-kata bertanya namun sinar metu itu penuh selidik dan keinginan tahu, ia menarik napas panjang. Ayahmu pindah ke Majapahit, dua tahun setelah engkau pergi, dan aku, aku memutuskan untuk tidak ikut dan tinggal di sini bersama marsih. Akan tetapi, kenapa, kan jeng ibu? Kenapa tidak ikut bersama kan jeng ama ke Majapahit? Sungguh gadis itu merasa penasaran dan heran sekali. Ayahnya naik pangkat dan pindah ke Kota Raja, akan tetapi mengapa ibunya malah tidak mau ikut dan tinggal di dalam dusun, dalam rumah sederhana milik pelayannya? Aku tidak kuat menghadapi selir baru yang diambil oleh ayahmu, hem, agaknya kan jeng ama telah berubah terhadap ibu. Tidak, anakku. Engkau sudah mengenalkan jeng ramamu yang sejak dahulu memang banyak memiliki selir. Akan tetapi selir yang terakhir itu, ah, memalukan kalau aku memperlihatkan perasaan cemburu. Tidak, aku tidak cemburu dan dia boleh memiliki selir berapapun banyaknya. Akan tetapi selir terakhir itu, amat galak dan ia menguasaikan jeng ramamu sehingga ia berani menghina padaku secara terang-terangan, didepankan jeng ramamu pula, dan ayahmu itu hanya tertawa. Ketika mereka pindah, aku tahu bahwa kalau aku ikut, aku hanya akan menjadi bulan-bulan kemanjaan dan kegalakannya saja, karena itu aku memilih tinggal di sini dan selama ini aku rindu kepadamu. Aku menanti kembalimu, anakku. Mendengar keterangan itu, muka Darmini menjadi merah karena marah, akan tetapi ia mampu menekan perasaannya dan hanya matanya saja yang berkilat namun sikapnya tenang. Kalau begitu, biar saya akan mencarikan jeng ramam dan menegurnya, kalau perlu akan saya hajar selirnya yang kurang ajar itu katanya mengepal tinju. Ibu yang tahu bahwa puterinya telah mempelajari aji kedikdayaan itu memegang lengan Darmini. Jangan, anakku, jangan. Akan memalukan sekali kalau begitu. Biarkanlah saja, bukan ayahmu yang mengusirku, melainkan aku sendiri yang pergi darinya. Aku memang sudah tidak tahan lagi hidup bersama dia. Ucapan ini membuat Darmini memandang wajah ibunya dengan heran. Ah, mengapa kan jeng ibu? Bukankah selama itu kan jeng ama bersikap amat baik terhadap kan jeng ibu wanita itu menarik napas panjang, agaknya merasa menyesal telah kelepasan bicara. Akan tetapi sekali sudah terucapkan tidak mungkin ditarik kembali dan ia pun melanjutkan. Memang demikianlah, di depanmu atau di depan orang lain dia kelihatan sebagai seorang suami yang baik, Akan tetapi kalau kami sendirian, hanya berdua saja, ah, tak dapat ku ceritakan kepadamu, anakku. Aku merasa menyesal dan menderita sejak menikah dengan dia, dan sekarang kebetulan sekali ada alasan untuk menjauhkan diri, Darmini masih terkejut dan heran. Sukaria membayangkan ayah tirinya itu bersikap tidak baik terhadap ibu kandungnya. Akan tetapi, saya telah dewasa, kan jeng ibu, katakanlah apa yang dilakukan kan jeng ama terhadap ibu kembali wanita itu menarik napas panjang. Tidak dapat ku ceritakan, cukup kau ketahui bahwa dia adalah seorang laki-laki yang sama sekali tidak menghormati wanita, Dia, dia menganggap wanita hanya sebagai barang permainan belaka, tempat pelepas nafsunya, membuat wanita merasa dirinya hina dan kotor, tentu saja kecuali wanita macam selirnya yang baru itu. Aku tidak cemburu, hanya gemas kalau mengingat betapa wanita pelacur itu berani sekali menghinaku. Sungguh mengherankan. Padahal kan jeng ama selalu bersikap baik terhadap saya, ibu, seolah-olah saya ini puterinya sendiri, puteri kandung. Bahkan saya sendiri pun mencintanya seperti seorang ayah sendiri, sampai sekarang, ibunya mengangguk-angguk. Memang dia baik sekali kepadamu, anakku, dan aku pun tidak ingin kalau engkau membencinya. Kecuali di tempat tidur, dia pun bersikap baik kepadaku, menghormatiku dan pada umumnya dia seorang suami yang baik. Engkau tetaplah berbaik dengan dia anakku, akan tetapi aku tidak, aku ingin hidup di sini sampai mati. Sudahlah, hatiku sudah senang karena engkau sudah pulang. Aku akan segera sembuh. Sekarang ceritakan bagaimana pengalaman selama lima tahun ini. Apakah hengkau sudah berguru kepada empu kebondanu? Darmini tidak mau menceritakan tentang dugaan yang buruk terhadap empu kebondanu. Maka ia tidak menyinggung tentang peristiwa di dalam guha sempit itu. Saya tidak jadi berguru kepadanya, ibu. Saya bertemu dengan seorang guru yang lebih sakti lagi, yang bertapa di puncak gunung Bromo bernama Eyang Panembahan Gangga Murti dan selama ini saya menerima pelajaran ilmu-ilmu kedidayaan dari Eyang Panembahan. Akan tetapi kenapa Nala tidak pulang setelah mengantarmu ke sana? Apakah dia juga ikut tinggal bersama Panembahan itu? Darmini mengerutkan alisnya. Ketika ia turun gunung, ia sengaja membawa sebuah cangkul dan ia memasuki hutan di mana pengawalnya itu roboh. Ia menemukan kerangka dari pengawalnya itu. Paman Nala, pengantarnya yang dulu amat ramah itu, tukang kebun yang telah mengabdi di kademangan semenjak ia kecil, kini tinggal tulang-tulang saja. Ia lalu menggali lubang dan mengubur kerangka manusia itu. Dan kini ibunya menanyakan Nala sehingga ia teringat kembali. Ibu, Paman Nala telah tewas, eh, mati. Kenapa? Sakitkah dia? Tidak, kan jeng ibu. Dia tewas dibunuh orang. Darmini lalu menceritakan peristiwa yang terjadi di dalam hutan itu di mana sebatang anak panah meluncur dan membunuh Paman Nala. Ah, kenapa dia dibunuh orang? Nala adalah seorang yang sederhana dan tidak mempunyai musuh, bekerja kepada kami dengan baik dan jarang keluar. Bukan dia yang tadinya menjadi sasaran anak panah itu, kan jeng ibu, melainkan saya. Akan tetapi, kebetulan saya membungkuk dan yang terkena adalah Paman Nala, wanita itu membelalakan matanya. Engkau? Ah, sungguh berbahaya sekali. Kenapa ada orang hendak membunuhmu? Anakku hal ini sudah seringkali menjadi pertanyaan dalam benak Darmini, dan ia pun sudah mencoba mencari jawabannya. Agaknya orang yang melepas anak panah hendak membunuhnya itu ingin menghalanginya berguru. Orang itu tentu tahu bahwa kalau ia memiliki ilmu kedikdayaan akan mencari pembunuh Hong Chun dan pemerkosa dirinya. Oleh karena itu ia menduga bahwa pelepas anak panah itu pasti sama orangnya dengan si pembunuh Hong Chun dan si pemerkosa dirinya. Saya belum tahu dengan pasti, ibu. Mungkin sekali dia juga seorang yang telah membunuh Hong Chun. Oleh karena itu, sekarang saya mempunyai tugas untuk mencari orang itu. Mencari pembunuh Hong Chun dan pembunuh Paman Nala. Orang itu amat jahat dan berbahayalah membiarkan orang seperti itu berkelihatan dengan bebas. Saya harus mencarinya dan menghukumnya. Akan tetapi, apakah tidak berbahaya, anakku? Memang berbahaya, akan tetapi saya telah belajar selama lima tahun dan saya dapat membelah diri dengan baik. Kan jeng ibu, ibu dan anak itu bercakap-cakap. Lalu Darmini juga menemui pemilik rumah, janda marsih bekas pelayan kademangan yang kini dipondoki ibunya. Ia tinggal di rumah itu selama tiga hari, kemudian berpamit kepada ibunya untuk memulai dengan tugasnya. Ibunya memesan agar ia berhati-hati. Kalau engkau melakukan penyelidikan sampai ke Majapahit, engkau pergilah mencari Raden Gajah. Dia adalah seorang senopati Majapahit dan masih terhitung saudara misanku. Dari dia engkau akan dapat memperoleh banyak keterangan yang engkau butuhkan, dan engkau dapat pula minta nasihat-nasihatnya. Juga kakak misanku empu tanding kini pindah ke Majapahit. Darmini mengangguk-angguk. Memang orang pertama yang dicurigainya adalah Empu Tanding dan Panji Serono. Ia berniat menyelidiki mereka itu, kalau perlu melalui anak buah mereka yang banyak. Wang dan perhiasan pemberian ibunya lima tahun yang lalu masih utuh, hanya sedikit saja yang dibelanjakannya selama ia berada di pertapaan puncak. Bromo dan harta itulah yang dapat membantunya mencari keterangan itu. Ia lalu berangkat setelah memperoleh doa restu ibunya. Mula-mula Darmini hendak melakukan penyelidikan di Lumajang. Keluarga Empu Tanding telah pindah ke Majapahit, maka ia hendak melakukan penyelidikan tentang orang-orang lain yang dicurigainya memiliki dendam kepada Ong Cun dan mungkin saja membunuh kekasih dan tunangannya itu. Yaitu tiga orang perampok yang pernah melakukan perampokan di rumah kademangan dan pernah menculik dirinya, kemudian mereka bertiga dihajar oleh Ong Cun yang menyelamatkannya. Dengan menyamar sebagai pria bernama Darmono, ia mulai mengadakan hubungan dengan para kepala rampok di daerah Lumajang. Ia mempergunakan uang yang dihamburkannya, dan mendatangi tempat perjudian dan tempat menyabung-menyabung ayam, bahkan tempat pelacuran didatanginya untuk mencuri dan membeli keterangan. Sayang bahwa ia tidak mengetahui nama ketiga orang itu, akan tetapi ia masih ingat akan wajah mereka. Karena keroyalannya di tempat pelacuran walaupun ia tidak pernah tidur dengan pelacur, keberaniannya bertaruh di tempat penyabungan ayam atau di tempat perjudian. Sebentar saja nama Darmono sudah terkenal di kalangan hitam. Pada suatu malam, selagi Darmono berada di daerah pelacuran dan bercakap-cakap dengan para pelacur yang hampir semua suka berdekatan dengan pemuda tampan yang rayau sekali dengan uangnya akan tetapi tidak pernah mengganggu mereka itu, muncul seorang laki-laki tinggi besar bercambung bauk dan berpakaian serba hitam, laki-laki itu muncul seperti setan saja dan begitu muncul dan berhadapan dengan para pelacur dan Darmono, para pelacur menahan jerit dan melarikan diri dari ruangan itu, memasuki kamar atau lari ke dapur. Agaknya laki-laki tinggi besar itu amat mereka takuti. Melihat itu, orang tinggi besar itu tertawa bergelak. Ha ha, ha ha, gagak ireng datang para pelacur lari ketakutan. Padahal sekali mereka jatuh ke dalam pelukanku, mereka takkan mau terlepas lagi. Ha ha ha, Darmini mengamati laki-laki tinggi besar yang usianya tentu kurang lebih 50 tahun itu penuh perhatian. Ia bersikap tenang saja, dan melihat betapa orang yang mengaku bernama gagak ireng itu kini menghampirinya, ia malah mengambil cangkirnya dan minum air tuaknya. Apakah Handika yang bernama Darmono tiba-tiba laki-laki tinggi besar bermuka hitam itu bertanya, suaranya parau, sepasang matanya yang lebar itu menatap wajah Darmini. Benar, namaku Darmono, Handika siapakah? Gagak ireng namaku, aneh kalau engkau belum pernah mendengarnya. Seluruh lumajang gemetar mendengar nama gagak ireng. Kau lihat tadi betapa pelacur-pelacur itu lari ketakutan. Hmm, agaknya engkau tidak pernah mau bayar, maka mereka lari ketakutan, kata Darmini, sengaja bersikap berani dan seperti seorang yang sudah matang berkecipung di dunia hitam. Padahal baru beberapa hari saja ia berkeliaran di tempat-tempat seperti ini. Hahaha, merekalah yang harus bayar kepadaku, bukan aku kepada mereka. Heh, Darmono, kata orang engkau mencari aku? Engkau mencari seorang perampok yang bertubuh besar, bermuka hitam dan bercambang bauk? Siapa lagi kalau bukan aku katanya engkau akan menghadiahkan 10 rial uang siapa yang dapat menemukan aku? Nah, aku datang, keluarkan 20 rial untukku Darmini mengerutkan alisnya. Hmm, mengapa aku harus membayar 20 rial? Untuk upah si penemu 10 rial, dan upah aku yang datang sendiri 10 rial, jadi 20 rial. Siapa yang menemukan? Aku sendiri. Hahaha, Darmini menggeleng kepala. Sayang, jangankan 20 rial, setengah rial pun aku tidak akan memberimu, gagak kireng. Hah, sepasang metu itu terbelalak keheranan, seperti tidak percaya ada orang berani menolak permintaannya dan otomatis tangan kanannya meraba gagang golok yang terselip di pinggang, nampak jelas karena baju hitamnya terbuka seluruhnya menelanjangi dadanya yang berbulu. Berani benar kamu? Kenapa tidak mau membayarku? Karena biarpun yang kucari itu seorang laki-laki yang tinggi besar bermuka hitam dan bercambang bauk, akan tetapi bukan engkau orangnya, gagak kireng. Yang kucari itu orang lain. Orang lain atau aku, engkau harus membayar 20 rial orang muda. Kalau engkau masih ingin bernafas tentunya Darmini memang sengaja ingin menarik perhatian. Ia melihat bahwa orang ini agaknya orang penting di dunia para rampok di Lumajang, maka kalau ia dapat menundukannya, mungkin orang ini dapat pula membantunya. Hem, engkau mau apa? Kau kira mudah membuat aku berhenti bernafas? Kau kira aku takut padamu Darmini sengaja menantang? Jangankan hanya engkau seorang, biar engkau maju bersama puluhan anak buahmu, aku tidak akan undur selangkah pun. Babo-babo, sumbarmu seperti guntur di musim hujan. Hahaha, tubuhmu yang kecil kerempeng itu, sekali kena ku tonjok, akan menjadi gepeng, sekali kena ku tendang, akan pecah dadamu dan patah-patah tulang igamu. Gagak ireng, kumpulkan semua orang yang berada di sini untuk menjadi saksi dalam pertandingan antara kita. Atau, engkau tidak berani kalau ada orang-orang yang nonton, karena engkau takut kalah? Keparat, sombongnya. Aku kalah olohmu. Hahaha, lucu sekali, haha. Baik, akan kukumpulkan semua orang di sini menjadi saksi dia lalu lari ke dalam dan tak lama kemudian, dia menggiring semua pelacur, germonya, para tamu yang tadinya sedang bersantai di dalam kamar, bahkan semua tetangga, ke tempat itu. Orang-orang itu kelihatan ketakutan, tanda bahwa memang gagak ireng ini tersohor sekali, ditakuti orang. Tidak kurang dari 20 orang laki perempuan, berkumpul di situ dan memandang dengan khawatir. Bagaimana mungkin seorang pemuda yang demikian kecil tubuhnya, lemah lembut dan halus seperti wanita, akan bertanding mengadu kerasnya tulang tebalnya kulit, melawan seorang raksasa seperti gagak ireng? Bagus, semua orang telah berkumpul. Sekarang, gagak ireng, dalam pertandingan ini harus ada taruhannya. Aku bukan orang yang mau main-main begitu saja tanpa taruhan. Hahaha, bagus, bagus. Apa taruhannya? Apa yang kau pertaruhkan? Isterimu. Haha, tentu cantik istri seorang pemuda macam engkau. Atau harta bendamu. Berapa? Kalau dalam pertandingan ini aku kalah, aku akan membayar 100 rial kepadamu ditambah lagi setengah-setengah kati emas. Semua orang terkejut mendengar jumlah sebesar itu. Hahaha, enak saja kau bicara. Kalau engkau kalah berarti engkau mampus, lalu bagaimana aku dapat menerima taruhan itu? Kata gagak ireng, tertarik mendengar jumlah demikian besarnya. Aku bukan orang yang curang. Berani bertaruh tentu berani pula membayar. Kalau kalah, kata Darmini dan ia pun mengeluarkan jumlah dan emas itu dari kantung kulit yang dibawanya dan digantung di pinggangnya. Diserahkannya 100 rial dan setengah kati emas itu kepada Samijen, pelacur hitam manis yang menjadi kembang tempat pelacuran itu. Manis, kau pegang taruhan ini dan kalau aku kalah, berikan kepada gagak ireng, melihat betapa pemuda itu benar-benar telah menyediakan taruhannya. Gagak ireng terkejut, akan tetapi juga girang. Akan tetapi aku tidak mempunyai harta sebanyak itu, katanya. Tidak usah, kata Darmini. Kalau engkau kalah, dan aku tidak akan membunuhmu, engkau harus dapat menemukan tiga orang perampok yang kucari. Hahaha, baik. Semua perampok di Lumajang sudah kukenal, dan kalau mereka itu masih hidup, tentu akan kutemukan mereka. Kalau begitu, mari kita mencari tempat yang luas di halaman itu, kata Darmini, sikapnya tenang ketika ia bangkit dari kursinya dan turun ke halaman depan yang luas, diterangi sinar lampu yang cukup terang. Gagak ireng menggiring semua orang keluar halaman dan membuat lingkaran yang cukup luas, kemudian dia menghampiri Darmini yang sudah berdiri senaknya di tengah lingkaran. Mereka kini saling berhadapan. Para penonton merasa tegang. Sungguh jauh bedanya antara keduanya itu. Gagak ireng bertubuh tinggi besar seperti raksasa, mukanya hitam penuh berowok, matanya lebar dan dada serta kedua lengannya yang besar itu berotot, nampak kokoh kuat seperti batu karang. Sebaliknya, Darmono yang mereka kenal sebagai seorang pemuda yang sopan dan lembut itu bertubuh kail saja, dan nampak begitu halus dan lemah lembut. Sungguh, andai kata dua ekor jago, bukan tandingannya, seperti jago katai melawan jago bangkok. Aku sudah siap, gagak ireng. Engkau mulailah. Boleh juga kalau engkau hendak mempergunakan golokmu itu kata Darmini dengan sikap tenang sekali, namun sesungguhnya ia diam-diam telah menyalurkan tenaga bayu sakti di dalam tubuhnya dan sepasang matanya mencorong penuh kewaspadaan. Babo-babo. Belum lecet kulitnya, tidak sedih aku menggunakan golok. Nah, jagalah pukulan dan tendanganku. Sekali mengenai dadamu, akan ambrol dan pecahlah tubuhmu. Begitu ia berhenti mengancam, tubuhnya yang tinggi besar itu sudah bergerak dengan dasyat sekali, seperti seekor banteng mengamuk, kedua lengan yang besar dan panjang itu bergerak mengirim serangan seperti dua buah alu besi yang kuat, menonjok, menampar, mencengkram. Sedangkan kedua kaki itu pun bergantian menyambar seperti belalai gajah. Tadinya semua orang merasa khawatir sekali, akan tetapi begitu pemuda berpakaian putih itu bergerak, mereka pun menjadi kagum bukan main. Tiba-tiba saja pemuda tampan itu lenyap dan sebagai gantinya, nampaklah oleh mereka bayangan putih berkelebatan, ke kanan-kiri, atas-bawah, cepat bukan main seperti seekor burung. Terbang, dan semua serangan gagak ireng hanya mengenai tempat kosong, sedikit pun tidak pernah menyentuh tubuh lawan. Tentu saja gagak ireng menjadi penasaran sekali. Serangannya menjadi semakin gencar. Namun, makin cepat dan menyerang, makin cepat pula lawan berkelebatan dan hasilnya hanyalah keringatnya sendiri yang bercucuran dan napasnya terengah-engah. Keparat, jangan pengecut dan selalu mengelak. Hayo mengadu kerasnya tulang tebalnya kulit. Balaslah seranganku gagak ireng berseru dengan suara agak megap-megap. Baru saja berhenti kata-katanya, tiba-tiba seperti ada kilat menyambar dan tahu-tahu tengkuknya kena tamparan. Plak tidak begitu keras tamparan itu, namun cukup membuat gagak ireng terpelanting dan pandang matanya berkunang. Tubuh yang besar itu jatuh berdebuk terbanting keras sampai debu mengebul dan terdengarlah seruan-seruan kagum dan kaget, juga heran, di antara penonton.